Prabowo makan opor bersama-sama, sementara Prabowo menyebut telah makan bakso, tempe, bacem, dan dua jenis opor. Sebagai sama-sama warga Bogor, Menhan juga mengatakan mendapat kormatan besar bertemu Jokowi di hari Idul Fitri ini. Prabowo datang bersama anaknya Didit Hedi Prasetyo, sedang Jokowi ditemani Ibu Negara Iryana dan Putra Bungsunya Kaisang Pangarap. Tadi kami banyak berbincang-bincang, tetapi hal-hal yang ringan-ringan, bukan baik politik enggak, ekonomi juga enggak, hal-hal yang ringan-ringan semuanya yang kita bicarakan. Saya rasa yang paling penting sudah saling silaturahmi dan juga saling bermaaf-maafan, yang paling penting itu. Terima kasih. Ya saya kira intinya itu, tadi juga selain itu Pak ya, saya tadi makan bakso, bakso dan tempe, tempe bacem, opor. Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama kami punya informasi soal polisi bongkar praktik ayam potong direndam dalam formalin. Anggota reskrim Polsek Medlasari Polres Metro Tangerang Kota menggerbek tempat pemotongan ayam berformalin di kawasan Kedaung Wetan Sabtu malam. Polisi menemukan tujuh jerikan berisi formalin yang disimpan dalam kotak. Saat diperiksa pelaku mengaku merendam ayam potong yang sudah dibersihkan ke dalam air berisi formalin yang dicampur pewarna. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Komarudin, mengatakan ketiga pelaku ini sudah menjalankan aktivitasnya selama 6 tahun dan menyuplai ke pasar di wilayah babakan kota Tangerang. Para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Selanjutnya, ditinggal solat Idul Fitri, rumah dilalap si Jago Merah. Ditinggal solat Idul Fitri, sebuah rumah di desa seduri kecamatan Monjosari, Kabupaten Monjokerto, Jawa Timur, habis dilalap api pada Senin pagi. Miss Nadi, sang pemilik rumah mengaku, lupa mematikan kompor saat memasak air dan ditinggal menjalankan solat Idul Fitri bersama seluruh keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, beruntung api dapat cepat dipadamkan sehingga tidak merembet ke rumah tetangga. Dan terakhir, kami punya informasi, raikan lebaran di tenda pengungsian. Ratusan pengungsi erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur meraihkan hari Idul Fitri di tenda-tenda pengungsian Senin pagi. Bahagia, bercampur, haru, dirasakan pengungsi lantaran harus meraihkan Idul Fitri di tengah keprihatinan. Para penyintas erupsi Semeru ini telah menempati tenda pengungsian sejak 5 bulan terakhir. Mereka berharap dapat segera menempati hunian baru di tempat relokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Kita ke informasi selanjutnya. Kelurahan Cimah, Parbogor Utara dijuluki Kampung Ketupat, lantaran dikenal sebagai sentra penghasil ketupat. Jelang lebaran, ratusan ribu ketupat ludes terjual dalam sehari. Ketupat Ketupat yang mau lebaran. Nuansa ketupat terasa ketika menyusuri jalan setapak menuju permukiman warga. Tumpukan karung bersih janur tergeletak begitu saja di depan rumah warga. Teras rumah menjadi tempat menganyam cangkang ketupat. Pemandangan itu tersaji di tiap sudut Kampung Danas, Cimah, Parbogor Utara. Tak ayal, julukan Kampung Ketupat disematkan, lantaran sebagian besar warga merupakan pembuat ketupat. Warga setempat mengatakan kebiasaan menganyam ketupat sudah dirintis sejak 1980-an. Menganyam ketupat ternyata sama sekali tak mudah. Tapi yang mencuri perhatian saya justru keurutan jari jemari para warga yang sangat kesimpulannya. Saya penasaran pengen hitung waktunya. Kita hitung waktunya ya. Berapa, berapa, kayaknya nggak sampai semenit deh ini. Kita coba ya. Nah, habis ini kita langsung hitung. Tahan ya, Bu. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Ngebut-ngebut. Ayo. Dan rapi loh jadinya. Rapi. Iya. Ya, pagi. Udah jadi. Wuh. 25 detik aja. 25 detik satu. Wih. Sehari, Bu bisa bikin sampai seribu ya. Dalam sehari, warga Cimahpar bisa menghasilkan lebih dari 200 ribu kulit ketupat. Ketupat matang dihargai sebesar 15 ribu hingga 20 ribu rupiah per ikat. Satu ikat berisi 10 buah. Ketupat merupakan simpul perayaan hari raya Islam di Jawa sejak masa pemerintahan Kesultanan Demak pada awal abad ke-15. Menurut cerita rakyat, ketupat berasal dari masa hidup Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjadikan ketupat sebagai budaya sekaligus filosofi Jawa yang berbaur dengan nilai keislaman. Setiap bagian ketupat memiliki makna simbolis. Kupat berarti ngaku lepat atau mengaku bersalah. Anjaman janur merefleksikan kompleksitas masyarakat Jawa yang harus dilekatkan dengan tali silaturrahmi. Janur bermakna jatining nur atau hati nurani. Sementara bentuk ketupat menyeratkan mata angin atau arah kiblat. Dan isian janur berupa beras menggambarkan nafsu duniawi. Ketupat juga merupakan demitologisasi dan desakralisasi pemujaan Dewi Sri yang dimuliakan sejak masa kerajaan kuno Majapahit dan Pajajaran. Hingga saat ini ketupat dijadikan simbol perayaan lebaran di seluruh pelosok negeri. Tony Satria, Setgadi Pradana, Kogor. Saat lebaran, ibu-ibu selalu punya pekerjaan rumah baru, apalagi saat ART-nya mudik. Lantas bagaimana cara mengurangi beban kerjanya? Informasinya usai jadah. Kumpul, kumpul, kumpul. THR nih. Tapi dengerin dulu lagu baru. Siap, po. BCA, BCA, lahir batin ready pake fitur bagi-bagi kirim. THR sana sini pake BCA Mobile. Karena ada fitur andalan, BCA Mobile jempolan. Yo, buka bagi-bagi di BCA Mobile. Soal berapa juga siapa bisa atur suka-suka. Kirim link THR-nya. Saldonya pun bertambah. Masuk bisa kuku. Ada om iwannya. Semua jadi bahagia. Ready dengan BCA Mobile. Dan sakuku. Saldonya pun bertambah. Saldonya pun bertambah. Kawati rambut rontok tiap disisir setelah keramas. Atasi rambut rontok dengan DAF. Baru DAF perawatan rambut rontok. Dengan Nutri Serum. Yang mengunci rambut di akarnya. Dan rontok berkurang hingga 99%. Gratis satu sasya campur. IKEA Logisail. Mulai tanggal 28 April 2022. Beli berbagai produk untuk rumah dengan harga spesial. Cek produknya di ikea.co.id Lelah karena baru aja lari maraton? Maraton? Tak mungkin. Saya sering kelelahan. Pusing kunang-kunang karena naik rollercoaster? Rollercoaster? Enggak. Saya pusing kunang-kunang hampir tiap hari. Lelah dan pusing kunang-kunang. Mungkin ini tanda kekurangan zat besi. Minum sang obion bila perlu. Kombinasi zat besi, vitamin, mineral pembentuk sel darah, bantu hilangkan kejala kurang darah. Aktifkan harimu. Mau bermain salju dan ski dengan aman dan nyaman? Cuma Transnow World tempatnya. Seru-seruan diterjang hujan es sambil selfie di tempat yang Instagramable. Rasakan suasana pegunungan Alpen Swiss atau Fuji Jepang di Transnow World, Bekasi dan Bintaro. Beli tiketnya langsung atau melalui website transnowworld.com atau aplikasi The Ticom. Aduh. Bu, kita butuh dokter gigi. Tenang. Ibu tahu dokter gigi terbaik. Mahal gak bu? Dengan pepsoden, gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, pepsoden berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Ini alasan kenapa aku pilih cat tembok super silk anti-noda. Udah makanan? Sekali bilas? Langsung bersih. Cat tembok super silk anti-noda dengan ratusan warna pilihan. Sekali bilas? Langsung bersih. Begitu dibuka tutupnya, wangi Royal Biso Clean pelembut pakaian konsentrat? Hmm, seger banget. Royal Biso Clean. 100% protection. Yuk beli. Harga promo. Ekstra isi 720 plus 80 mili. Hanya 15.900. Wingscare. Bersin. Tenggorokan gatal. Pilek dan batuk tidak berdahang. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan. Melegakan tenggorokan gatal. Bersin. Pilek, batuk tidak berdahang. Fix Formula 44. Empat kejala. Legah. Hari boleh selesai. Lawan bakterinya belum. Sunlight ekstra higienis baru dengan haba tusa udah. Tak hanya bersihkan emak, juga bunuh bakteri 100 kali lebih efektif. Selalu bisa lubih. Sunlight ekstra higienis baru. Bersin. Tenggorokan gatal. Pilek dan batuk tidak berdahang. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan. Melegakan tenggorokan gatal. Bersin. Pilek, batuk tidak berdahang. Fix Formula 44. Empat kejala. Legah. Baru. Baru. Indomie goreng rasa ayam pop. Dengan mie bulat-bulat. Indomie. Bumuh rame rempah. Indomie. Dan sambal pedes nendam. Indomie goreng rasa ayam pop. Rempah pedesnya. Pop. Marco Pop. Dengan kebaikan alam, Lex Botanicals Body Wash. Keharuman bunga eksotis dan vitamin C. Jadikan kulit harun tahan lama. Dan lebih glowing. Semangat di harimu dengan Lex Botanicals. Lelah karena baru aja lari maraton? Maraton? Tak mungkin. Saya sering kelelahan. Pusing kunang-kunang karena naik roller coaster? Roller coaster? Enggak. Saya pusing kunang-kunang hampir tiap hari. Lelah dan pusing kunang-kunang. Mungkin ini tanda kekurangan zat besi. Minum salobion bila perlu. Kombinasi zat besi. Vitamin. Mineral pembentuk sel darah merah. Bantu hilangkan kejala kurang darah. Aktifkan harimu. Selain silaturahmi dan makan-makan serba santan. Momen lebaran biasanya diwarnai dengan drama ditinggal asisten rumah tangga alias ART untuk mudik. Nah, bagaimana cara menyiasati saat ditinggal mudik ART? Berikut informasinya. Mudik untuk berkumpul bersama keluarga saat lebaran merupakan momen yang dinanti-nanti. Apalagi dua tahun terakhir pemerintah melarang mudik lebaran. Salah satu kelompok pekerja yang akan mudik adalah para asisten rumah tangga atau ART yang berantau di kota-kota besar. Tanpa ART, para ibu rumah tangga di perkotaan harus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah sendiri. Mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan lain-lain. Siska, ibu dua anak di Jakarta, mengatakan sangat repot mengurus rumah tanpa bantuan ART. Ia sudah menggunakan jasa ART lebih dari 10 tahun. Kalau untuk nyuci baju itu emang berat banget buat saya gitu ya. Ia itu yang sangat ngebantu banget gitu ada ART gitu. Yang jelas repot banget, saya harus mengerjakan sendiri. Mulai dari nyapu, ngepel, untuk nyuci baju sama gosok itu saya biasanya sih laundry gitu. Senada dengan Siska, Regina juga menggunakan jasa ART untuk membantu pekerjaannya sebagai pengusaha makanan. Saat lebaran nanti, ART-nya pulang kampung. Regina mengatakan ia biasa mencicil pekerjaan rumah agar tidak menumpuk. Ya sedikit-sedikit, kalau nggak mau, dikerjakan sendiri. Begitu. Kalau nggak, makin lama, makin numpuk. Menurut psikolog Vera Itabiliana Hadwi Joyo, sebagian ibu rumah tangga telah bergantung pada ART untuk membantu pekerjaan rumah. Menurut Vera, ibu rumah tangga sebaiknya memiliki rincian pekerjaan agar memudahkannya ketika ditinggal mudik lebaran oleh ART. Sebaiknya dibikin tuh rinciannya, mungkin yang biasa dikerjakan ART, nah itu dibagi tugas. Atau mungkin ada tugas-tugas yang biasa ditunda dulu gitu ya. Bisa ditunda dulu atau dikerjakan sebisanya aja gitu. Karena tuh kita juga mau berlibur lebaran dengan senang juga ya, dengan mental sehat gitu. Jadi jangan terlalu juga dibuat menjadi stres nih dengan ART pulang gitu. Masalah yang dinilai klasik oleh Vera ini juga diharapkan bisa diatasi dengan baik oleh ibu rumah tangga agar lebaran tahun ini bisa dirayakan dengan sukacita. Nindya Yuwono, Andika Suramanto, Jakarta. Kami hadirkan berita menarik dari Mancanegara dalam kilas update berikut. Yang pertama kami punya informasi, artis Angelina Jolie kunjungi Ukraina. Aktris Hollywood sekaligus utusan khusus organisasi badan PBB UNHCR, Angelina Jolie mengunjungi wilayah Lviv di Ukraina. Ia memberikan dukungan moral kepada para korban yang terkena dampak fisik maupun psikis akibat invasi Rusia ke negara tersebut. Jolie juga bertemu dan berterima kasih pada para relawan yang telah menyediakan layanan medis dan bantuan psikologi di stasiun utama kereta di Lviv untuk para korban konflik. Kunjungan Angelina Jolie di bagian timur Ukraina ini dikonfirmasi UNHCR merupakan kunjungan personal Jolie dan tidak berkaitan dengan organisasi UNHCR. Selanjutnya, lebaran pertama di bawah Taliban. Warga Afganistan meraihkan Idul Fitri untuk pertama kalinya di bawah pimpinan pemerintahan Taliban. Perayaan lebaran tahun ini di Afganistan diwarnai dengan tingginya harga bahan pokok. Banyak pedagang yang khawatir penjualan tahun ini menjadi sepi karena minimnya daya beli masyarakat. Selain itu, warga mengaku perayaan Idul Fitri tahun ini kurang berwarna dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara Perdana Menteri Muhammad Hassan Ahun menyampaikan pidato Idul Fitri dan memberi selamat kepada warganya yang merayakan. Dan terakhir kami punya informasi suasana sholat Idul Fitri di Turki. Sejak pagi ratusan warga muslim di Istanbul memenuhi pelataran masjid Ayasofya, warga berkumpul melaksanakan sholat Idul Fitri yang jatuh tepat pada hari ini. Ayasofya menjadi daya tarik baru wisata religi di Turki setelah diubah alih fungsinya dari museum menjadi masjid di kota Istanbul pada 24 Juli 2020. Usai sholat Idul Fitri, warga kampung Ayodhya, Palak, Krobokan, Semarang tidak langsung pulang. Mereka berdiri di depan rumah sambil bersalaman dan bermaaf-maafan antar warga sekampung. Informasinya usai jeda. Terima kasih. Irit, sabun mandi irit, susu bayi dan yang lainnya juga irit. Mau lebih irit lagi pakai kartu kredit Bank Mega. Ayo buktikan ke Transmart sekarang juga. Kamu tahu benda apa ini? Keduanya milik sang penari, penguasa desa ini. Kami kesana untuk menjalankan prokur KKN kami. Lewih api, awakmu gak usah melok-melok. Apa yang kamu lihat adalah makhluk yang menguasai tempat ini. Hei, kumpul, kumpul, kumpul THR nih. Tapi dengerin dulu lagu baru. Siapong. BCA, BCA, lahir. Batin ready, pakai fitur bagi-bagi kirim. THR sana sini pakai BCA Mobile. Karena ada fitur andalan. BCA Mobile jempolan. Yo, buka bagi-bagi di BCA Mobile. Soal berapa juga siapa bisa atur suka-suka. Kirim link THR-nya. Saldonya pun bertambah. Masuk bisa kuku. Ada Om Iwan, ya. Semua jadi bahagia. Ready dengan BCA Mobile. Dan se-ku-ku. Nisha pakai. Malaika. Tanah. Ini gimana? Ini. Tugusan kacamata ini. Sambungkan senyuman bersama Telkom Selsiaga. Buat wujudin mimpi, harus berani sikat habis tantangan. Termasuk ke tombol lengket yang susah hilang. Lewan pakei Clear Complete Self-Care baru. Free Zero A Detect and Sculpt Vitamins. Sikat habis ke tombol lengket, melindungi dari minyak 48 jam. Clear Complete Self-Care baru. Grow happy. Perut yang sehat, awal dia bisa melakukan banyak hal. Lacto Grow. Dengan 0 gram sucrosa, lactobacillus reuteri, serat pangan, vitamin, dan mineral. Perut sehat, awal dia grow happy. Jago di lapangan, tapi kalah sama ketombe basah. Lewan dengan ahlinya, Head & Shoulders. Kalahkan ketombe basah, hanya dalam sekali keramas, saat shampoo biasa tidak bisa. Move on ke Head & Shoulders. Bersin, tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berdahang. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan. Melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahang. Fix Formula 44. Empat kecala. Legah. Kesegaran mandi hilang saat sibuk di rumah. Tolongan ponkude ini, kak. Kalau cuma mandi, bakteri datang lagi. Pakai Rexona D-Lotion baru. Ini lebih segar. 10 kali perlindungan lebih baik dari mandi saja. Badan tetap wangi dan segar sepanjang hari. Aku ingin menang, dan gerah tidak akan menghalangiku. Bebaskan kulit dari gerah dengan Vaseline Hijab Bright. Bodi serum yang nyaman di kulit. Kulit lebih cerah dan wangi hingga 12 jam. Kini tersedia Vaseline Night Serum. Kulit cerah terasa kenyal. Doni Konsentrat. Awas! Ada 100 jenis bau di luar sana. Apa? Jangan! Doni Konsentrat. Cuma sepuluh matakar untuk kesegaran lebih baik dan lawan 100 bau. Pulang ke rumah, tetap fresh. Doni Konsentrat. Taukah, Mam? Setiap gelas S26 Prokagul diformulasikan oleh Wyatt Nutrition Expert. Dukung nutrisi dan belajar progresifnya untuk masa depan hebatnya. Aku selalu mengikat rambut untuk kuasai permainanku. Tapi aku gak khawatir rambutku jadi kusut. Baru Sunsilk Active Infusion. Dengan argan oil, protein, dan vitamin E. Agar aku percaya diri melepas ikat rambutku. Rambut 5 kali lebih lembut dan harum. Sunsilk baru. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Kemasan double sasya cuma 1000 rupiah. Beli 6, gratis 1. Looks good, taste good. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Kemasan double sasya cuma 1000 rupiah. Beli 6, gratis 1. Looks good, taste good. Dari Wingsfood. Duh, noda hitam makin gelap, makin besar, makin banyak. Garnier Bright Complete Vitamin C Serum. Nomor 1 di Indonesia. 30 kali konsentrat vitamin C, samarkan noda, ukuran, dan jumlahnya. Noda hitam jadi cerah dalam 3 hari. Garnier Vitamin C Serum. Usai sholat idul fitri, warga kampung Ayodhya Pala, Terobokan, Semarang langsung saling bersalam-salaman dan bermaaf-maafan di depan rumah. Ini adalah tradisi yang sudah puluhan tahun dilakukan di kampung ini. Open House Saak Kampung. Inilah tradisi lawas di kampung Ayodhya Pala, RK4, RW6, Kerobokan, Semarang, Barat, Kota Semarang. Usai melaksanakan sholat idul fitri, warga langsung stand by di depan rumah masing-masing untuk bersalaman dan saling memaafkan satu sama lain. Warga sudah melakukan hal ini sejak 1998. Tujuannya, agar warga tidak melewatkan halal bihalal, karena usai sholat id, banyak warga yang langsung pergi ke tempat kerabat atau berwisata. Tahun 1998 itu mulai diadakan di luar, karena kita kan hari-hari idul fitri itu kan banyak kegiatan-kegiatan untuk berkunjung di Ande Tolan, di Saudara. Kadang kan untuk antara rumah ke rumah itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga di bawah kapis, antara ini diadakan di luar. Ketika jumlah kasus COVID sedang tinggi pada dua lebaran sebelumnya, open house sekampung tetap melaksanakan. Namun warga wajib menyerahkan masker dan tidak bersalaman, bersepuan, ataupun berkerubun. Damar Sinoko, Semarang, Jawa Tengah. Sajian kuliner pada saat idul fitri memang sangat menggugah selera, tapi hati-hati nikmatnya sajian lebaran bisa memicu timbulnya penyakit bila kita tidak bisa mengontrolnya. Dan informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurnyadi, sampai jumpa. Siapa yang tidak tergoda melihat aneka sajian khas idul fitri seperti ketupat, motor ayam, rendang, sambal goreng, maupun nastar. Pasti bawahnya ingin segera memakannya dengan lahap ya. Hei, tapi tetap waspada ya. Jangan sampai kesuksesan Anda dalam berpuasa malah berbalik di hari raya. Di balik kelelahan setiap sajian penelubaran, nyatanya terdapat bahaya yang mengintai kesehatan Anda. Salah satunya adalah obesitas. Obesitas kini sudah dianggap sebagai sumber berbagai penyakit degeneratif yang dapat terjadi akibat surplus kalori. Atau kondisi akumulasi asupan makanan berlebih, namun tidak diimbangi dengan pembakaran kalori yang cukup. Ada peningkatan penyakit pembuluh darah, penyakit jantung, diabetes, hipertensi, struk, segala macam lah. Dengan adanya obesitas, dia akan menjadi lebih mudah untuk terjadi. Dan masa otot yang terjaga ini, kalau kita hadapkan dengan tadi, bulai opor, ketupat rendang, segala macam. Bukan hanya olahraga, Anda juga perlu memperhatikan dan memperhitungkan asupan gizi pada panganan di hari raya. Contohnya kue nasar, camilan yang wajib ada untuk hidangan tamu yang datang. Camilan ini mengandung karbohidra sederhana yakni gula dan memiliki 150 kalori atau setara dengan 1 centong nasi untuk 3 hingga 4 butir nastar. Sementara itu, dalam satu mangkuk porsi makanan lebaran yang berisi ketupat, ternyata mengandung 500 sampai 600 kalori yang 40 persennya merupakan lemak jenuh. Waduh, banyak juga ya! Ahli gizi menyarankan, cara lain mengantisipasi penyakit yang datang setelah lebaran adalah dengan mengurangi jumlah konsumsi kuah opor, bumbu rendang, dan kerupuk. Lalu mengimbanginya dengan menambah nutrisi dari sayur dan buah. Untuk membatasi jumlah yang masuk tadi ini, mungkin kita bisa terlebih dahulu minum air putih sedelas sebelum mulai makan. Sayur tadi ini merupakan sumber serat yang dapat membantu kita untuk merasakan kenyang lebih cepat dan juga lebih lama, bertahan lebih lama. Mudahnya dalam satu piring kita menempatkan seperempat bagian untuk ketupat atau lontong sebagai karbohidrat. Seperempat kedua untuk protein hewani atau nabati seperti opor, telur, maupun rendang. Sementara sisanya yakni setengah piring adalah untuk sayuran. Jadi perut kenyang, hati senang, dan kesehatan tetap terjaga di hari raya. Darissa Radia, Muhammad Wayudi, Jakarta. Terima kasih telah menonton! 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 Adalah olahraga kardio Atau aerobis Kita ke tim Riff Silahkan pilih ada film Lanjut lirik atau tebak gambar Apa? Film Bagus menghindari beban Oke siap Perhatikan pertanyaan saya Film Romeo dan Juliet Adalah sebuah drama romantis Karya pujangga terkenal Asal Inggris Yang bernama Nosa di pencet langsung aja William Shakespeare William Shakespeare Jawaban anda Benar Silahkan pilih wisata olahraga pengetahuan umum Pengetahuan khusus ada gak? Gak ada Umum aja ya Tidak mau menggunakan Binyak untuk memasak Tenang aja Karena air fryer ini Dapat kalian bawa pulang Jika menjawab pertanyaan Pandora Box Jangan benar Siap Pengetahuan umum Ini mah gampang Gampang asli Alat pengukur arus listrik Nah itu disebut apa? Pasti gak pada sekolah nih Main di kuburan mulu sih Jawabannya Tiga, dua, satu Volmeter 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 Avometer Jawaban anda Salah Seton Tegangan itu Harus Harus Seingat saya namanya Ampermeter Apa? Ampermeter Ampermeter Jawaban anda Benar Kita ke tim Riff ya Oke Silahkan pilih Pengetahuan umum Olahraga atau kuliner 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 Sok Kuliner Beneran Roti panjang ini Terkenal dengan nama Baguette Teksturnya kering Di luar Dan lembut Di dalam Pertanyaannya Dari negara manakah Roti baguette Ini berasal France Dari France France Jawaban anda Benar sekali Gue kesempatan lagi kawan Kalian belum menjawab apa-apa Moga-moga ini punya kalian semua Silahkan pilih pengetahuan umum Kuliner Atau lanjut lirik Lanjut lirik Dream Man Kerja Lanjut deh Nanti-nanti Nanti Nyanyikanlah Sampai sini masih enak Katakan padanya Aku rindu Ternyata Benar Ternyata Benar Aku Nyanyikanlah Dan Ternyata Padanya Aku rindu Kesempatan terakhir dimilih oleh Riff Kalau tidak akan kita lempar ke tim kuburan Silahkan pilih Film Gambar Atau wisata Atau wisata 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 aja ya Oke siap Mendaki gunung Sering jadi aktivitas wisata yang menantang Sekaligus Menyenangkan Di benua manakah gunung Kilimanjaro Berada Afrika Benua Afrika Jawaban anda Benar Amis Luar biasa Luar biasa Pertanyaan sudah habis Waktunya kita menghitung poin Di babak ini Dua juta rupiah Akan saya berikan kepada yang unggul Kita lihat dari tim Kuburan Di babak ini mengumpulkan total poin Luar biasa 10 poin Saja Cukup ya Cukup Dan tim lift Mengumpulkan total poin Wow Luar biasa 40 poin Dua juta Bagus Untuk menjagaan anda Jangan manah-manah Tapi spektakuler Dreambox Indonesia Cepkan ini Momen spesial Indul Fitri Dengan kopi kapal api Selalu ditunggu Aroma Dan rasa spesialnya Menghadirkan semangat Dalam kebersamaan Kopi kapal api Rambut Kok nanggung Halus Tapi gatel Panti nanti ke toke Dengan profi blend Lawan gatel Dan rambut kagung Gak nanggung Ayo ajak semua keluarga Ke Trans Studio Cibubur Indoor Team Park Berkelas internasional Rasakan pengalaman fantastis Bermain wahana Yang pertama kali di dunia Penuh tantangan Pasti seru Ceria bersama Atraksi spektakuler Ayo ke Trans Studio Cibubur Mainkan seluruh Mainkan seluruh wahananya Dengan harga terjangkau Aku selalu mengikat rambut Terima kasih telah menonton Untuk kulit kepala pria yang lebih beresiko Clear Man Dibuat untuk pria dengan triple zero tank Sikat habis ketombe Minyak kuman Tetap segar sampai 48 jam setelah keramas Clear Sikat habis Sering mencuci bisa merusak baju favoritku Lindungi dengan Molto Baru Teknologi revolusioner ultra Akhirnya melindungi serat pakaian Jadi bajuku bisa tampak selalu baru dan harum Molto Baru Perlindungan tahan lama untuk pakaian Perempuan Indonesia memiliki berbagai jenis rambut yang berbeda Baru Social Active Infusion Mengandung campuran oil Protein dan vitamin Menutrisi dan menguatkan rambut Agar rambut lembut dan hitam berkilau Apapun jenis rambutmu Dapatkan stok-stok baru Kangan aktivitas di luar Tapi takut kulit belak Baru Vaseline UV Extra Brightening Dengan aktif niacinamide Jadikan kulitmu 3 kali lebih cerah Siap aktivitas di luar dengan kulit cerah Vaseline Waduh Dia terlihat kurang sehat Baru Fix Formula Jahe Madu Aksi triple herbalnya Bantu legakan tenggorokan Dan bantu redakan batu Baru Fix Formula Jahe Madu Dua Ini seri misi dua Nikmatnya asik buat bareng-bareng Isinya dua Porsi banyak Rasanya Nampol Harga jelas hemat Seri misi dua Nikmatnya asik buat bareng-bareng Kamu tahu Benda apa ini Keduanya milik sang penari Penguasa desa ini Kami kesana 100% protection New beli Harga promo Ekstra isi 720 Plus 80 mili Hanya 15.900 Wingscare Bano Sudah bertahun-tahun Dipercaya Menjadi kunci kelezatan Masakan Indonesia Sejak 1928 Terbuat dari gedalai hitam maliga Yang kualitas Selalu terjaga Hasilkan kecap Yang kentalnya pas Hitam lezat Dan rasanya Benar-benar kecap Benar-benar ke mercury Baling enak Buka pake gorengan Dengan Desari Wangi Makan enak Kadar kolesterol terjaga Sari Wangi 100% Daun teh asli Mengandung flavonoid Bantu jaga Kadar kolesterol Bisa tetap makan Enak dong Baling enak Buka pake gorengan Dengan Desari Wangi Makan enak Kadar kolesterol terjaga Sari Wangi 100% Daun teh asli Mengandung flavonoid Bantu jaga Bisa tetap makan enak dong. Oh yang spektakuler, yang dari Mox Indonesia. Kita akan masuk di babak kedua ini. Di babak ini adalah pengetahuan seputar musik. Oke, ada 4 kesempatan, 2 kesempatan setiap tim. Kita mainkan? Kita mainkan. Ini adalah dia babak Music Box. Music Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian menebak penyanyi serta judul lagu dari potongan musik yang kami mainkan. Waktu menjawabnya 5 detik. Music Box, mainkan. Baik, saya ke tim Riff dulu karena tadi saya mau mulai di tim kuburan. Music Box, mainkan. Pop. Pop. Pop ya. Ribban, mainkan. Sebuah lagu yang singkat sekali liriknya. Ini penyanyinya anak diri saya dulu nih. Main basket. Siapa penyanyi dan judul lagunya? Lose Yourself, Justin Bieber. Apa? Lose Yourself. Lose Yourself, Justin Bieber. Penyanyinya benar, judulnya. Salah! Salah! Berarti tinggal judul. Judulnya, Yourself. Judulnya? Yourself. Yourself. Jawaban itu yang salah, judul. Salah! Jawaban yang benar adalah Justin Bieber. Judulnya, Love Yourself. well. Good. Ini kesempatan buat kalian memimpin. Oke, kita lihat. Masih box, mainkan. Stop! Tidak perlu ke coffee shop, karena coffee maker ini dapat kalian bawa pulang jika menjawab pertanyaan Pandora Box dengan benar. Masuk ambil coffee maker, diambil bawa pulang, oke? Gak boleh, jawab dulu. Kalau gak diambil lagi sama mereka. Duh, deg-degan, deg-degan. Siap, dream band, mainkan. Rode berlaring, kesana kesini. Begitu gembira hati ini. Rock kan rock. Tadi, selainnya. Netral. Cakep. Walah. Waduh, anda itu benar sekali. Jangan lupa. Kita ke tim Riff, dua kesempatan lagi. Musik box, mainkan. Dandut, dandut. Driban, mainkan. Ayam jago, jangan diadu. Kalau diadu cengkirinnya merah. Ayam jago, jangan diadu. Kalau diadu cengkirinnya merah. Jangan diadu cengkirinnya merah. Kalau diadu nanti. Penyanyinya apa? Penyanyinya, neng. Apa tuh? Yang masuk. Penyanyinya. Penyanyinya. Judul? Ayam jago. Cakep, benar. Penyanyinya? Penyanyinya. Ini yang susah. Cewek, cewek. Gue kasih klub. Cewek. Tiga, dua. Elvis suka isi. Kelihatan kan? Gak taunya. Benar sekali judulnya udah benar. Ayam jago, penyanyinya salah. Kita akan lempar. Tinggal penyanyinya saja. Seorang wanita. Siapa? Permata Sari. Nah, ini jawabannya. Salah juga. Yang menang, Ayam jago oleh Aida Saskia. Oke, Aida Saskia dengan Ayam jago. Satu kesempatan lagi. Sayang sekali kalian belum menjawab apapun. Kalau mereka tidak bisa menjawab tim kuburan, kesempatan buat kalian. Kita tengok. Musik box, mainkan. Masa kuburan yang menang di bawah ini. Bop, bop. Bop. Rimben, mainkan. Siapa penyanyi dan judul lagunya? Oke, saya kasih sedikit tadanya. Lima, ampe. Apa yang menjawab aja? Tiga. Dewa, Dewa ya? Dewa. 19. Dewa 19, benar. Judulnya? Aku disini untukmu. Aku disini untukmu. Aku disini untukmu. Jawaban Anda, benar. Aku disini untukmu. Aku disini untukmu. Luar biasa, tidak terduga. Aku disini untukmu. Aku disini untukmu. Aku disini untukmu. Aku disini untukmu. Baru kali ini gue liat pocong nangis. Tembak, tembak. Tapi benar ya. Wow, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Pertanyaan sudah habis. Sangat. Terus itu jiwa musisi saya tuh udah mendarah daging gitu. Itu nebak aja menang gitu. Iya, iya, iya. Bisa aja ya. Tapi kita lihat dulu poinnya. Karena babak ini sudah selesai. Maka pemenang di babak ini dapat 2 juta rupiah tambahan. Kita lihat ya. Masa kuburan lah. Menang, nggak mungkin ya. Kita tengok. Tim Riff. Mendapatkan total poin. Wow. Nol poin. Nol ya. Dan kuburan mendapatkan total poin. Ternyata. 20 poin. 2 juta rupiah. Bang lari, bang lari. Luar biasa. Kita masih ada satu babak lagi. Bisa ada? Masih ada satu babak ya. Dan masih ada uang jutaan rupiah. Dan yang pastinya untuk menentukan siapa yang masuk ke Dreambox kita. Kira-kira dari kedua tim ini siapa ya? Tetap di situ. Yang mana-mana di Kuih Spektakuler. Dreambox Indonesia. selamat menikmati 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 clear complete selamat menikmati kita mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gunung berkawah selamat menikmati selamat menikmati jawaban oke oke kita tinggal kita tinggal selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati